Intro Nama Nirwanda Iwanto memang belum pernah populer dalam dunia perfilman di Indonesia namun dalam film pertama yang berbunuh sujia yang diarah oleh Suradana Jari Nukro Nirwanda Iwanto langsung berperan sebagai tokoh utama dalam film yaitu berperan sebagai uskup pribunuh pertama di Indonesia yaitu uskup Alberto Sudiopranoto bagaimana kisahnya ia bisa tertentu dalam dunia perfilman di Indonesia dan bagaimana kisahnya dia beraktifitas dalam komunitas Kepalihara, ikutilah kisahnya Sudiap, demikian judul film terakhir istri tergara Gari Nibobo film layar lebar ini berkita dengan Mons. Albert Sudiopranoto uskup pribunuh pertama di Indonesia dalam catatan sejarah nama Romo Sudiopranoto memang tidak terlalu asa bagi umat katolik Indonesia Sudia bukan sekedar pemuka agama katolik biasa tak hanya berperan besar dalam penyebaran agama katolik di Pulau Jawa yang siliru Sudiopranoto sudah memberikan sembangkis yang tidak hil dalam perjuangan keperdekaan Indonesia film tokoh terkenal biasanya diperankan oleh aktor kawasan namun dalam film Sudiopranoto yang diperankan oleh sastrawan Mirwan Dewan menemukan yang sama telepon telah tampil di layar lebar Garin sendiri yang menghubungi saya pada pertengahan September tahun lalu saya diminta memang itu sekonyong-konyong jadi lewat SMS telepon dan berkali-kali jawaban saya pada waktu itu tidak karena pertama saya sendiri tidak tertarik untuk terjun ke dunia film main sebagai aktor beraksi di depan kamera kemudian yang kedua Sudiopran ini toko besar toko besar orang Indonesia tidak banyak tahu yang sekarang tetapi dia besar di mata umat katolik karena dia uskup ribumi yang pertama semula Mirwan menyelam dan mengumumkakan segimelah hal-hal sedar perang dia tidak diberikan kepada namun Garin terus membujuknya sebetulnya Mirwan satu kemiripan pada tokoh kemudian yang kedua intelektual dan daya bacanya karena tokoh Sudiopran itu kan terkenal sebagai tokoh intelektual pemikir penulis pembaja buku yang baik diplomat yang baik ilmu diplomat yang bagus saya memilih tokoh yang memang punya latar jakan semacam itu sehingga mudah untuk dikelola menjadi sebuah acting kesamaan pandang tentang pembelaan terhadap nilai nilai kebangsaan antara dirinya dengan para krup film Sudiopran membuat Mirwan hanya sekadar menerima perang Sudiopran Mirwan kemudian bahkan sangat serius dalam mempelajari tokoh Sudiopran kemudian memang Garim dan kawan-kawan dan produser terus memujuk saya sampai akhirnya saya berpikir ini serius nah pada tahap ini saya meminta script dan saya membaca saya membaca kemudian saya juga minta lebih mudah mereka berdiskusi ikut workshop untuk tahu metode kerja mereka nah pada waktu itu saya memutuskan untuk iya terutama karena saya berkepentingan untuk mengambil sikap yang sama dengan para pembuat film ini yaitu sikap yang jelas di dalam mengutarakan pembelaan terhadap kebangsaan suatu sikap yang pada hari-hari ini itu sangat penting diutarakan karena intoleransi rajalela dimana-mana pertama tentu saja saya belajar sesuai kebutuhan jadi misalnya berapa banyak bahasa asin yang ada di sini dan kemudian saya pelajari sesuai kebutuhan Belanda saya pernah belajar jadi untuk masuk tidak ada masalah bahasa Inggris saya bisa nah bahasa Belanda saya belajar tentu saja dengan apa nanya merekoll memanggil pengetahuan saya yang dulu dan kemudian saya berlatih dengan akoraktor Belanda yang ada di dalam itu dengan romo-romo Belanda yang masih ada di Semarang dan di Jogja ya saya belajar jadi saya belajar mengucapkan secara baik-baik agak pelatih bahasanya juga romo Sudia adalah pokok star namun literatur tentang istri kelahiran kota Surakarta ini sangat terbatas alhasil Mirwan harus menyesuaikan antara literatur Sudia yang dipeladarinya dengan kebutuhan cerita tidak ada rekaman audiovisual yang ada adalah foto-foto kesaksian orang-orang buku-buku yang ditulis mengenai beliau dari semua bahan-bahan itu saya mulai belajar bagaimana menghidupkan bersikap seperti dia tetapi saya tahu bahwa kalau saya itu berambisi terlalu tinggi menghidupkan atau kalau itu sebagaimana adanya itu tidak mungkin tidak mungkin maka saya membatasi diri saya menghidupkan toko sejauh yang diperlukan dari cerita dan saya banyak diskusi dengan jarum setelah terlibat langsung dan bekerjasama dengan awak film selama sekitar dua bulan Nirwan akhirnya merasa menemukan salah-salah baru dalam hidupnya dunia film itu punya tata karakter sendiri syuting itu tidak ringan karena Anda bayangkan saya menggunakan memakai kostum yang berat sekali menggunakan make up karena saya harus menunggu waktu syuting saya harus latihan untuk itu kemudian Garin sendiri berimprovisasi skrip itu 50% fungsinya selebihnya adalah improvvisasi bahkan saya ikut menambahkan dialog jadi lebih fisik sebenarnya tetapi kalau kita mendapatkan lawan baik yang seimbang yang secara emosional bisa memancing kita untuk masuk ke dalam peran itu semuanya itu jadi nyaman salah seorang lawan main Nirwan dalam film Sudia adalah aktor kawakan Butet Kertarajati menurut Butet sebagai seorang yang baru pertama terima kasih film dan memerankan tokoh utama Nirwan tergolong orang yang cepat belajar saya melihat bagaimana Nirwan berproses dari awal sekali proses latihan sampai ke main di depan kamera yang memang melewati tahap-tahap yang alat gitu saya tahu persis problem seorang pemula yang belum pernah melakukan seni peran itu tapi kesungguhan itu mengalahkan kegagapan itu keseriusan dan intelektualitas seseorang itu mengalahkan kegagapan berada dunia peran itu dan Nirwan berhasil lolos bahkan pada hari ketiga syuting itu saya melihat bahwa Nirwan mampu melakukan satu perhayatan yang intens dan bisa menghasilkan satu natural acting yang paling alamiah ketika dia berhasil nangis dan itu sesuatu yang tidak terduga bahkan Nirwan sendiri itu tidak menduga itu juga hasil dari improvisasi ketika tiba-tiba Garin memerintahkan saya masuk ke frame lalu melakukan satu dialog yang menghasilkan satu peristiwa yang luar biasa jadi kalau Nirwan nangis itu karena memang dia berhasil melakukan satu acting yang total gitu ya jadi saya sendiri pun juga mungkin berita ngalaminya gitu karena sudah sangat sadar dengan permainan justru otentifitas itu muncul karena karena kepergagapan itu juga banyak faktor yang menjadi pertimbangan Nirwan Dewanto untuk bermain film salah satunya risiko bakal dikenal banyak orang padahal risiko yang satu ini berkonsekuensi pada makin sedikitnya waktu untuk beraktifitas rutin sebagai penulis pastrawan sekaligus pengelola standar sendiri saya bicara dengan keluarga saya dan memang pada saat-saat tertentu saya bukan hanya sekarang itu harus mengambil keputusan yang berisiko sekarang ini saatnya untuk mengambil keputusan berisiko saya ambil artinya saya menerima tantangan itu dengan risiko yang tidak misalnya gagal itu kan kejikul tetapi saya mengambil risiko itu dan artinya saya harus bersikap profesional saya meninggalkan pekerjaan saya paling tidak untuk waktu dua bulan dan berkonsentrasi sepenuhnya di dalam di dalam proses itu salah satu konsepensi yang harus diterima niru lantaran harus ikut promosi film sujian adalah satu sedikitnya waktu untuk menikmati kesendirian saya sangat menikmati kesendirian saya memang saya agak menderita kalau dikenali orang menderita menderita tetapi kan itu tidak usah dihitung kalau ada orang minta potret ya kenapa tidak kalau ada orang minta tangan kenapa tidak menurut saya itu risiko tidak terlalu berani artinya kita tidak merasa perlu untuk jadi terkenal kalau kemudian sekarang dikenal orang tidak tidak terlalu bukan beban bukan beban yang penting sekarang bagaimana saya bisa mengambil waktu lebih banyak mengatur waktu lebih banyak untuk keluarga saya tapi juga untuk melakukan kegiatan kegiatan saja selain merasa menderita karena menjadi semakin terkenal lelaki kelahiran suabaya 26 september 1961 ini terpaksa mengurangi aktivitasnya berjumlah dengan after maklumlah miruan harus ikut promotor film kegiatan dan display bertanggung dengan banyak orang saya ini penulis penulis itu kegiatan yang memerlukan kesendirian berbeda dengan film yang teamwork terus kalau sudah film harus promotor dan sebagainya penulis itu terbalik memerlukan kesendirian seperti ilmu anda mempromosikan film sujian adalah salah satu konsep yang harus diterima miruan namun miruan memandang promotor bukan sekedar semata-mata untuk menjadikan produk sehingga membuatnya menjadi lebih sedikit padahal sebagai kemerima penghargaan piterari word hingga dua kali untuk ikulan fisinya miruan tak mungkin lepas dari dunia kasta miruan pun aktif mengelola kegiatan seni di komunitas kalihara komunitas seni yang digirikannya bersama beberapa pendidikan di komunitas kalihara pula mewantri bertemu dengan garim dan kawan-kawan lalihara lalihara gini lalihara itu adalah sebuah katakan pusat kesenian kecil tapi disitu saya tidak sendirian itu dibikin oleh beberapa orang dibikin oleh beberapa orang antara yang guna muhammad itu sering ini kami ayu kami itu semua pendiri-pendiri lalihara keliaran adalah pusat kesenian yang menampilkan berbagai macam kesenian golongan atau film ini memberi alternatif beratap semua saya mengatakan dia ketika saya mengatakan dia maka saya pun terlibat di dalam latihan dan kemudian syuting latihan-latihannya sendiri itu sangat sangat mencerahkan saya saya bertemu dengan banyak pihak membaca mengamati kehidupan gereja mengalami juga saya berkenalan dengan banyak tokoh-tokoh sebagai Direktur Program Komunitas Parihara Mirwan menegaskan bahwa komunitas yang berdiri sejak 2007 ini bukan badan usaha berorientasi COVID maka untuk membiayai kegiatan ini yang mulai padat saya mengandang sponsor sejumlah kegiatan kekini juga dikelola tempat seperti ini apa ya ya inilah jadi dikelola dengan dana-dana bantuan jadi tidak bisa dianggap sebagai perusahaan yang menghasilkan uang tidak tetapi untuk membiayai kegiatan cukup dalam arti kita harus mengadakan fundraising harus menggalang sponsor sponsor secara berkala maupun secara tahu oke non kas men Mun dih saya mil men mouths ikte Terima kasih telah menonton